Halo, gue Yola. Dan gue Arnold. Kita adalah mahasiswa Indonesia yang lagi keluar di Polandia. Hari ini kita mau ngomongin tentang Stefan Banach Scholarship lagi. Jadi, akhirnya Stefan Banach Scholarship udah buka. Dan dari video ini, sebenarnya ada perubahan yang harus teman-teman tahu. Jadi, disini kita mau bahas yang lebih detail, yang lebih terupdate dari Stefan Banach Scholarship itu sendiri. Buat teman-teman yang udah paham tentang guideline-nya, kalian bisa skip video ini dan lanjut ke tutorial. Jadi, disitu gue juga jelasin gimana cara kalian submit ke Nava ICT System. Tapi kalau teman-teman agak malas buat baca guideline-nya, kita udah kasih rangkuman yang lengkap banget. Jadi, tonton sampai habis. Oke, langsung aja kita ke guideline-nya. Jadi, siapa aja sih aplikans-aplikans yang eligible yang bisa daftar beasiswa Stefan Banach Scholarship ini? Nah, lengkapnya bisa teman-teman baca di slide ini. Jadi, teman-teman yang dari Indonesia atau dari negara-negara yang tertulis di slide ini bisa daftar beasiswa Stefan Banach ini. Dan juga kalian tentunya nggak boleh punya citizenship Poland gitu. Jadi, kalian bukan orang Poland. Dan juga dari beasiswa ini, kita berangkatnya itu bisa tahun ini gitu. Jadi, di Akademik Year 2021 sampai 2022. Lalu, buat teman-teman yang lulus tidak lebih awal dari tahun 2019. Jadi, kalau teman-teman lulus tahun 2018 itu udah nggak bisa daftar lagi. Juga kalau kalian tahun ini adalah mahasiswa tingkat akhir, nah kalian juga bisa daftar. Lalu yang pastinya, kalian nggak punya master diploma sebelumnya. Jadi, nggak pernah kuliah S2 sebelumnya. Dan yang terakhir, kalian harus punya namanya English Proficiency Test ini udah wajar lah ya. Dan minimal dia B2. Sementara ada juga kalau misalkan kalian punya Proficiency Test, kalian bisa juga masukin. Cuma ini nggak wajib. Ada tiga cakupan besar bidang keilmuan yang di-cover oleh Stefan Banach Scholarship. Yang pertama, Engineering dan Technology. Yang kedua, Agricultural Sciences. Dan yang ketiga adalah Natural Sciences. Nah, mungkin ada aplikan yang berasal dari Eastern Europe atau Central Asia atau South Caucasus. Nah, itu bisa buat Apply Humanities dan Social Sciences. Nah, tapi yang dari Indonesia nggak bisa ya, cuma dari tiga field ini doang. Nah, ini gue udah coba jabarin yang dari Form. Jadi, kalau misalkan di Nava ICT System tuh dia lebih detail jurusan-jurusannya. Jadi, di tiga field ini dia jabarin lagi. Kalian bisa ngeliat apakah jurusan kalian ada di situ. Kalau ada, berarti kalian bisa Apply. Nah, kalau kita sendiri, Food Science and Nutrition. Jadi, kita masuk yang kedua. Nah, ini yang paling penting dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhkan untuk Apply Beasiswa ini. Jadi, kalian bisa ngeliat langsung di slide detailnya. Dan dari sini kita bagi jadi dua. Jadi, karena yang Apply tuh bisa yang sudah punya diploma atau punya ijazah S1. Atau juga yang tahun terakhir. Jadi, tahun terakhir ini kan belum punya ijazah ya. Itu tetap masih bisa Apply. Jadi, syaratnya ada di sini. Dan yang paling penting adalah semuanya ini harus dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Polish gitu ya. Jadi, kalau Bahasa Inggris itu kalian cukup translate di Swarm Translator aja. Nah, dari semua dokumen yang dibutuhkan ini, nanti kalian bisa scan dan di-upload di NAVA ICT System. Oh ya, satu hal lagi yang membedakan beasiswa kita zaman dulu sama sekarang. Itu di sini tuh sekarang lebih gampang karena nggak perlu masukin proposal penelitian gitu. Kalau zaman dulu kita masukin proposal penelitian. Jadi, sekarang ini lebih gampang. Jadi, kenapa nggak kalian coba? Nggak, zaman dulu juga sih. Dua tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu ya. Selain yang ada di slide ini juga ada jenis-jenis tes Bahasa Inggris lainnya yang bisa kalian cek di description ya. Untuk proporsi penilaiannya tuh kayak gimana sih? Dulu kan ada namanya proposal penelitian ya, tapi sekarang udah nggak ada. Jadi, cuma ada dua gitu. Jadi, 60% tuh dari nilai kalian pas S1 dan 40%nya lagi itu dari recommendation letter. Nah, kita mau kasih saran. Kalau bisa, minta recommendation letter dari orang yang paling tinggi di kampus. Rektor, kalau mungkin kan rektor. Iya, karena semakin tinggi tentu akan semakin bagus gitu. Oh iya, ini sebenarnya cuma personal opinion ya, bukan mutlak. Dan kita juga nggak tahu komite beasiswanya nilainya gimana. Tapi, kalau kita sendiri yang mau apply tahun ini misalnya, kita pasti berusaha cari orang yang bisa kasih surat rekomendasi yang kuat ya. Kalau bisa rektor, kenapa nggak? Nah, fundingnya berapa sih yang kita dapet dari beasiswa ini? Nah, ini semua kita rangkum dari guideline-nya ya. Jadi, yang pertama tentunya kita dapet bebas tuition fee. Jadi, kita nggak usah bayar tuition fee baik untuk master programnya ataupun nanti kalian butuh preparatory course. Atau misalkan sekolah bahasa Polandia gitu. Nah, buat monthly allowance-nya, kalau kalian udah kuliah S2, nanti kalian dapet Rp1.500.000 per bulan. Tapi, kalau misalnya kalian ikut preparatory course yang mana tahun ini, kalau kalian mau S2 dalam bahasa Polish, kalian bisa ikut preparatory course dalam satu tahun. Nah, itu bakal dikasih Rp1.700.000 per bulan. Cukup nggak sih segini? Uangnya cukup kita bisa bilang. Karena kita di sini juga menghabiskannya sekitar Rp1.000.000, jadi kalian masih bisa save juga gitu dari sini. Dan di sini dia juga kasih ekstra uang Rp500.000.000 itu di awal bulan pas kalian master dan juga akhir bulan di kalian pas kalian master gitu. Dan, seandainya ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, yang dadak gitu. Itu misalkan kayak COVID, terus atau juga mungkin kalian mau conference dan butuh dana. Itu bisa ngirim satu kali request ke Nava dan nanti akan dikirimkan gitu uangnya Rp500.000. Berbeda sama tahun lalu, yang dimana semua awardee sama-sama berangkat bulan Oktober, lalu jalan preparatory course dari 6 bulan atau 1 tahun. Nah, tahun itu dibagi jadi 2. Buat teman-teman yang mau kuliah bahasa Inggris di Polandia, nanti pas diterima besok sebenarnya kalian bisa milih mau mulainya Oktober ini atau Februari tahun depan. Belajar bahasa Polandianya kapan? Itu tuh di tahun ajaran 2021-2022, tepatnya di musim panas. Ya, itu cuma 3 minggu. Dan, misalkan kalau kalian mau pilih Polish track, itu kalian akan dapet preparatory course yang kurang lebih mungkin setahun ya berdasarkan pengalaman kita. Dia nggak nyebutin sih di guideline berapa detail tahunnya gitu ya, berapa tahun. Ya, jadi kalian masuk dulu ke preparatory course, sekolah bahasa. Nah, habis gitu baru kalian mulai masternya gitu dalam bahasa Polish. Jadi, deadline aplikasi Stefan Belaw Scholarship ini sampai 21 Juni 2021. Jadi, kalau teman-teman udah punya pikiran buat, oke, gue mau apply, bisa langsung ke video kita yang tentang tutorial. Ya, disitu gue bakal jelasin gimana caranya apply di Nava ICT System ya, sekali lagi. Oke, jadi sekian aja video dari kita. Semoga video ini jelas. Dan, kalau masih ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk tanya di komen atau di Instagram kita. Good luck aplikasinya buat kalian. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax